Kabar perceraian Ria Ricis dan Tekurian sudah terkuat, setelah konfirmasi dari Pengadilan Agama Jakarta Selatan. Di hari yang sama saat layangkan gugatan cerai, gelagat Ricis diunggah dalam video oleh Selin Evanyelista. Dalam video yang di-upload Selin Evanyelista, Ria Ricis tampak bengong aja sambil pasang ekspresi suram. Pada 30 Januari 2024 kemarin, Selin Evanyelista membagikan video saat sedang naik bus. Ternyata, Selin duduk bareng sama Ria Ricis, yang berada di kursi dekat jendela. Kayaknya, keduanya sedang berada di Magelangkala itu untuk peresmian Geraha Utama Akademi Militer, Agmil, pada 29 Januari 2024, artinya sehari sebelum Ricis resmi gugat cerai Rian. Saat Selin Evanyelista menyerot sang YouTuber, Ria Ricis kayaknya nggak sadar. Soalnya, Ricis tuh ngeliatin pemandangan di luar jendela dengan ekspresi datar dan suram. Selin Evanyelista nggak tulis caption berarti, cuman ada dua emoji tersenyum yang ditulisnya. Terus, Selin nimention akun TikTok Ria Ricis dan Aan Story, sambil tulis hashtag soal karma. Selin Evanyelista juga mengiringi video Ria Ricis melamun dengan lagu galau yakni karma oleh Aan Story, Abyye. Ria Ricis dan Tegurian berkenalan pada tahun 2021 lewat Instagram. Tanpa tahu Ricis seorang YouTuber, Rian memberanikan diri untuk menjalin hubungan yang lebih serius. Singkat cerita, Ria Ricis dan Tegurian melangsungkan lamaran pada 23 September 2021 di Hotel JW Marriott, Mega Kuningan, Jakarta. Dua bulan setelahnya yakni pada 12 November 2021, Ria Ricis dan Tegurian menikah. Rian memberikan mas kawain sebesar Rp. 179 juta kepada Ricis. Kebahagiaan mereka makin lengkap dengan lahirnya Katraifah Aramoana pada 26 Juli 2022. Sayang, pada 30 Januari 2024, Ria Ricis mantap gugat cerai Tegurian. Sebelumnya, publik pun bertanya-tanya apa sebenarnya hal yang membuat Ria Ricis bulat akan keputusannya berpisah dengan Tegurian. Baru-baru ini, percakapan lama keduanya pun viral kembali di media sosial. Di mana Tegurian berusaha meminta maaf pada Ria Ricis karena dirinya sering pulang telat larut malam, hingga sang istri tak tidur karena menunggunya. Percakapan itu kemudian dinilai netizen menjadi salah satu alasan YouTuber terkenal itu memilih bercerai dari sang suami. Aku minta maaf ya. Kalau misalnya aku pulang telat, pulang tengah malam, ucap Tegurian saat keduanya terlihat sedang makan di sebuah restoran. Kenapa minta maaf, timpal ibu dari Moana ini. Ya kan gak enak, kamu nya kan nanyain jam, pulang jam berapa. Aku janjinya jam segini, eh ternyata nyampenya telat, ucap Rian lagi. Adik Ustazah Oki Setiana Dewi ini pun langsung mengungkap jika dirinya memang tidak bisa dijanjikan oleh seseorang. Makanya jangan dijanjiin, aku gak bisa dijanjiin. Gak bisa, aku kalau misalnya nih, aku tuh tipe orang yang nanti kita kesini ya, taunya gak pergi. Aku gak bisa. Aku mendingan jangan dibilang, ucapnya dengan nada yang sedikit tinggi. Namun saat itu Tegurian berpendapat jika dirinya hanya bisa berencana, namun terkadang tak tahu akan ada kondisi apa yang dihadapi di depan. Karena itu, ia meminta istrinya untuk tidur lebih dulu jika dirinya pulang telat dan tak perlu menunggu.